Halo, perkenalkan nama saya Lasdekin Sadrak, NIM 221-4005-0173 Saya mendapatkan membuat tugas UTS Mata Kuliah Hukum Perbangkan dengan nama dosen Ibu Diana Napitupulu Saya mendapatkan materi tentang rasa ruang Di mana saya akan menjelaskan tentang pasar uang tersebut Pasar uang merupakan tempat di mana suatu pihak meminjam dana dari pihak lainnya Pada tingkat bunga tertentu dan untuk jangka waktu di bawah 1 tahun Pasar uang menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 garis miring 11 garis miring PBI garis miring 2016 Tentang pasar uang Ialah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan pinjam-minjam Atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah Atau valuta asing Yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter Pencapaian stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran pasar uang Memiliki berperan fungsi yakni yaitu A Fungsi likuiditas Fungsi likuiditas itu menjembatani antara pihak yang berlebihan Yang kelebihan dana dengan pihak yang berkekurangan dana dalam jangka pendek B Fungsi accumulation of world atau investasi dan diversifikasi of world Diversifikasi portofolio Dan bagian C Sarana implementasi kebijakan atau moneter dan fiskal Beberapa jenis transaksi dalam pasar uang yalah A Transaksi pinjam-meminjam Atau transaksi pendanaan di luar kredit dengan tenor sampai dengan 1 tahun Atau uncollected reject pasar uang antar bank atau puhab B Transaksi pinjam-meminjam dengan menggunakan instrumen pasar uang Atau surat-surat berharga di atas 1 tahun Atau repo sebagai agunan collateral Transaksi repo case agreement Dapat menggunakan underlink berupa sertifikat bank Indonesia atau SBI Sertifikat deposito bank Indonesia atau SDBI Sertifikat deposito atau disebut dengan NCD Surat berharga komersial Surat berharga dengan prinsip syariah dan instrumen lain Transaksi report case agreement dapat menggunakan perjanjian penjualan Dan pembelian kembali surat berharga di pasar uang Atau minimrah atau GMrah Bagian C Pinjam-meminjam dana menerbitkan instrumen pasar uang atau SBI SPN, NCD, dan SBK Bagian D Transaksi jual beli instrumen pasar uang atau NCD, SBK di secondary market Bagian E Transaksi derivatif suku bunga rupiah atau interest rate swap overnight index swap Bank Indonesia otoritas keuangan yang dimanakah oleh undang-undang untuk mengatur pasar uang di Indonesia Ruang lingkup pasar uang yang menjadi kewenangan BI juga termasuk pasar uang yang berdasarkan prinsip syariah Selain Bank Indonesia Berpelaku pasar yang turut berpartisipasi dalam pasar uang Antara lain pemerintah, bank, lembaga jasa keuangan, korporasi, individual, dan lembaga intermediary Seperti pialang, pasar uang rupiah biasanya digunakan oleh para pelaku pasar untuk kepentingan pengelolaan likuiditas Rupiah melalui jual beli instrumen pasar uang rupiah atau pinjam-meminjam atau pendanaan jangka pendek dan transaksi derivatif suku bunga rupiah Pasar uang memiliki peran strategis dalam pencapaian visi Bank Indonesia Yakni untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter Pasar uang menyediakan saluran bagi terselenggara pertukaran aset keuangan dengan uang Berbeda dengan sektor lainnya yang terdapat dalam sistem keuangan Pasar uang menekankan pada kredit untuk memenuhi kebutuhan dana yang murni berjangka pendek Pasar uang merupakan sebuah mekanisme lewat mana pemilik dana berlebih atau surplus untuk sementara waktu temporary Dan berjumpa dengan pihak yang mengalami defisit dana untuk sementara waktu Pasar ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dana Jangka pendek dari perusahaan Lembaga keuangan dan pemerintah menyediakan mekanisme untuk pemberian kredit mulai dari satu malam atau overnight Hingga yang jatuh tempo satu tahun Pasar uang memberikan jalan keluar untuk investasi bagi kalangan perusahaan Lembaga keuangan dan pemerintah yang memiliki dana berlebih dalam jangka pendek Yang ingin memperoleh sejumlah penghasilan atas dana yang menganggur untuk sementara waktu Atau temporary tersebut Sehingga fungsi pokok pasar uang ialah untuk mempertemukan kedua kalangan tersebut Sehingga di mana kemungkinan terjadinya pinjam-meminjam Saya akan melanjutkan tentang apa itu pasar uang Dan pasar volut asing Sejalan dengan upaya pemerintah republik untuk melakukan reformasi sektor keuangan Pemerintah telah menerbitkan undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan Dan penguatan sektor keuangan Secara definisi pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan Bagian adalah kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan Pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan yang digunakan oleh investor Dalam membuat keputusan investasi Pengambilan keputusan melalui pengamatan pasar uang Merupakan bagian dari keputusan investasi langsung Secara tidak langsung Pasar uang dijadikan sebagai informasi dan media Perantara antara investor dan perusahaan dalam investasi Investasi ke perusahaan tidak perlu melalui pembelian saham oleh investor Pemanfaatan pasar uang dilakukan oleh bank tempat investor menyimpan uangnya Investasi yang digunakan oleh perusahaan merupakan dana simpanan investor yang ada pada bank Proses investasi kemudian dilakukan oleh bank sebagai perantara pihak perusahaan dan investor Pemakaian pasar uang dalam proses investasi jenderung hanya dilakukan dalam penyediaan dana jangka pendek Dan dimana tujuan pasar uang itu memiliki 4 bagian dari pihak yang membutuhkan dana Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek Yang kedua untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Ketiga untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Yang keempat sedang mengalami kalah keliring Dan dari pihak yang menenangkan dana memiliki 3 bagian Yang pertama untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu Yang kedua membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan Ketiga spekulasi Manfaat pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan yang digunakan oleh investor dalam membuat keputusan investasi Dan ada juga karakteristik pasar uang Karakteristik pasar uang itu yang pertama menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial Yang kedua mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami divisit Yang ketiga transaksi dalam pasar uang sebagian persifat jangka pendek Bagian empat Pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan Lembaga keuangan dan pemerintah memulai dari overnight sampai dengan jangka waktu dan tempo satu tahun Yang ketiga pada waktu yang sama pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai Saya akan melanjutkan Di pasar uang terdapat beberapa instrumen dalam bertransaksi Biasanya instrumen tersebut adalah surat berharga Berikut ini adalah daftar surat berharga yang dapat diperolehkan melalui pasar uang Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan perdagangan pinjam-pinjam atau pembiayaan jangka pendek sampai dengan setahun Dalam rupiah dan valuta asing Dan berperan dalam transmisi kebijakan moneter pencapaian pembiayaan Stabilitas sistem dan kelancaran sistem pembayaran Untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia mengendalikan rupiah dan valuta asing melalui pasar uang Pasar uang yang efisien, liquid, dan dalam tidak hanya mendukung efektivitas kebijakan moneter Pengawasan makro pudensial sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah Tetapi juga dapat memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam pengelolaan dana terkait Pembayaran investasi dan ekonomi aktivitas serta lain-lain Karena itu Bank Indonesia harus mempercepat pendalaman pasar uang melalui pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan berbagai transaksi dan instrumen pasar uang Dalam pelaksanaan pengaturan pasar uang juga diperhatikan peraturan penundangan tentang pembinaan negara yang terkait Dengan penggunaan surat berharga negara sebagai instrumen keuangan Mis dalam operasi moneter Dilakukan melalui perjanjian repo Tujuan pengaturan pasar uang adalah untuk memberikan landasan hukum Agar dapat menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku pasar dalam melakukan transaksi di pasar uang Pasar uang adalah tempat memiliki modal menjual instrumen keuangan jangka pendek kepada peminjam modal Pasar uang hadir untuk memenuhi kebutuhan berbagai pengeluaran atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin Pasar ini disebut juga pasar kredit jangka pendek karena jatuh tempo Instrumen yang diperdagangkan sampai dengan 1 tahun Terima kasih Selamat siang Terima kasih 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 Terima kasih